Intro Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Richa Lantang. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Eko Prasetyanto Burama Putro, menerima kunjungan Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau, Sukiman, Senin 5 Juni 2023 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rokan Hulu menyampaikan berbagai permasalahan yang ada, serta rencana pemekaran 20 desa menjadi desa definitif di daerahnya. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Eko Prasetyanto Burama Putro, menerima kunjungan Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau, Sukiman, beserta rombongan di ruang VIP kantor Ditjen Bina Pemdes, Senin 5 Juni 2023 di Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung singkat tersebut, Bupati Rokan Hulu menyampaikan berbagai permasalahan yang ada di daerahnya. Salah satunya terkait dengan pemekaran 20 desa menjadi desa definitif. Sukiman berharap melalui pertemuan ini mendapatkan tanggapan positif dan pemekaran 20 desa menjadi desa definitif akan selesai, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami mendapatkan kesempatan untuk menghadapi Riau, untuk menyampaikan masalah-masalah yang bersangkut dengan desa. Jadi kami ingin memajukan pemekaran tentang desa. Ada 20 desa yang sudah cukup lama disiapkan untuk menjadi desa pemekaran, menjadi desa definitif. Jika kita lapor ke beliau, mudah-mudahan dengan melengkapi semua persyaratan-persyaratan, desa definitif yang kita harapkan mungkin dapat terselesaikan. Ada 20 desa, yaitu desa persiapan sejak tahun 2011 setelah itu. Sehingga sekarang boleh jadi desa definitif. Sehingga mudah-mudahan dengan kesempatan ini saya melapor ke beliau, bisa dibantu menjadi desa definitif. Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Fata Nalia Putra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Rokan Hulu, Prasetyo. Dari Jakarta TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.